Peringatan dari kontrasepsi sedunia yang diperingati tanggal 26 September ini diharapkan ini tidak hanya menjadi peringatan ceremonial saja, namun ditunjang dengan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera. Dan ini tujuan pokok dari program keluarga berencana ini, Ibu. Kalau ini dalam rangka peringatan hari kontrasepsi sedunia ini dari Dinas Sosial P2KB kita ini apa, Bu? Rangkaian kegiatan yang sudah dijalankan? Rangkaian kegiatan dari peringatan hari kontrasepsi sedunia ini untuk di Kota Pekalongan, Mas, tadi ada berbagai kegiatan. Yang pertama kemarin kita sosialisasi alat kontrasepsi MOP, yang pesertanya itu adalah para calon-calon sektor yang masih setengah mantap, itu kita mantapkan di situ. Kebetulan Dr. Aziz juga narasumbernya. Terus kemudian ada pelayanan serempak yang nanti dilaksanakan tanggal 25 September di Kejamatan Timur dan Selatan. Tempatnya untuk Timur itu di Buskesmas R.B. Aisyah, bukan Buskesmas ya, R.B. Aisyah di Selatan di Buskesmas Buaran. Kemudian tanggal 27-nya pelayanan serempak di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Untuk Kecamatan Pekalongan Utara di Buskesmas Dukoh. Dan untuk Kecamatan Pekalongan Barat di Buskesmas Bendan. Selain itu juga nanti kita akan melaksanakan senang poco-poco masal, itu nanti bersamaan dengan hari batik tanggal 2 Oktober. Kemudian juga kita melaksanakan rencana seminar terkait dengan pembentukan keluarga yang berkualitas. Nanti harapannya menuju Indonesia Emas 2045 itu keluarga-keluarga yang ada di, khususnya di Kecamatan Pekalongan itu berkualitas semuanya. Tentunya kualitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dokter, dokter asis kan ini sudah dari awal nih pengalaman di Buskesmas Dukoh untuk menangani masalah MOP atau Metode Operasi Pria. Seperti apa ini setelah nanti, ini dulu deh, kemarin seperti apa sih setelah dijalankan dari awal sampai sekarang ini respon warga Kecamatan Pekalongan ini seperti apa, dokter? Terima kasih bahwa MOP itu untuk di Kecamatan Pekalongan akhirnya ini memang stabil ya. Kemudian respon hanya bisa dikomentari orang yang sudah melakukan. Kemudian kelihatannya perlu juga ekspos lebih banyak melalui media televisi, kemudian advokasi melalui PLKB bahwa ternyata dengan metode operasi pria pun tidak ada masalah. Dan segmen yang kita raih adalah keluarga-keluarga yang memang sudah mantap. Sudah mantap, sudah tidak ingin menambah ngomongan. Ditambah lagi ada beberapa indikasi misalnya ibu itu ingin melakukan kontrasepsi tapi banyak pantangannya karena indikasi medis. Sehingga ini merupakan salah satu pilihan dan metode untuk kontrasepsi. Namun pada ini seiring berjalannya waktu ini seperti apa sih tanggapan-tanggapan dari mereka yang sudah? Tanggapannya yang sudah melakukan Alhamdulillah di Bersumas Kota Pekalongan, dari 48 responden yang kita lakukan tindakan, hanya 3 komplikasi ringan. Dan seiring waktu dengan perbaikan teknik, keterampilan petugas, hampir tidak ada komplikasi. Perlu juga kemarin pada akhir sosialisasi minatnya banyak, mungkin ada 4 atau 5 yang bisa kita lakukan tindakan. Oke, kalau untuk ini dok, untuk vasektomi tanpa pisau, seperti apa sih sebenarnya untuk orang kan bakunya di bagian tertentu dengan operasi itu sudah ngeri, mikirnya kayak gitu. Nah sebenarnya seperti apa dok bisa disampaikan? Sejarahnya panjang, dulu menggunakan vasektomi dengan pisau, dengan pisau bedah, skalpel. Kemudian sekitar tahun 1971, Prof. Li, Dr. Li Kuan dari China menciptakan suatu metode dan teknologi dengan fungsi. Jadi semacam klaim ujungnya roncing untuk membuka dan ada pengait lift, sehingga minim pendarahannya. Bahkan tidak ada satu CC itu pendarahannya yang keluar, dengan teknologi yang baik, teknik yang baik. Oke, intinya mudah-mudahan ini dengan adanya kecanggihan teknologi semakin majunya, ini minat keluarga yang terutama sudah memiliki anak lebih dari dua ini. Khususnya ini Mas Yadi, yang pasangan wisya subur ingin berkabih, tapi perempuannya itu ikut IUD tidak cocok, sondek tidak cocok, implan apalagi itu. Akhirnya kan bapaknya harus ikut. Kalau di Dinsos P2KB sendiri, untuk mengiring masyarakat ke sana ini apa sih yang sudah dilakukan? Dinsos P2KB untuk mengiring para calon aseptor itu ada kegiatan namanya penggerakan. Penggerakan itu kita bermitra dengan berbagai lembaga yang ada, baik dari TNI, baik dari lembaga kemasyarakatan seperti Muslimat, Aisyah, dan lain sebagainya. Kemudian juga Polri juga, kita sama-sama untuk mengkamanyakan, mensosialisasikan, dan sampai ke kunjungan dari rumah ke rumah. Ikut mengkonsulin mereka agar mereka bisa ikut alat kontrasepsi. Khususnya pasangan usia subur yang alasannya sudah tidak ingin anak lagi dan ingin anak tapi ditunda nanti dulu. Kalau anak mungkin sudah yang balita sudah usia 4 tahun, 5 tahun baru mau punya anak lagi, lah itu sasaran kita. Kalau sejauh ini Ibu, untuk pertumbuhan penduduk khususnya kota Pekalongan sendiri seperti apa? Apa sudah bonus demografinya melebihi atau seperti apa sih? Untuk kota Pekalongan ini tahun terakhir 2016, data dari BPS itu di sana tercatat untuk usia produktif itu kurang lebihnya 30% dari jumlah penduduk yang ada di kota Pekalongan. Dari sekitar kurang lebihnya ini ya, tepatnya saya kurang-kurang begitu ini, sekitar 300 ribu itu sekitar 79 ribu itu adalah usia produktif. Jadi angka ketergantungannya sudah di bawah 50% dan ini sebenarnya untuk kota Pekalongan sudah memasuki bonus demografi. Yang mana bonus demografi ini? Yang namanya bonus itu kan sebenarnya menyenangkan ya bonus, namun demikian kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang baik itu bisa menjadi bukan bonus lagi, tapi ancaman atau masalah atau beban daripada pemerintah nantinya. Oke, untuk itu ini pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka pertumbuhan penduduk terutama, yaitu ditakutkan ada hal-hal bonus negatifnya ini ya, yang ikut setelah banyaknya pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, ini dampak negatifnya juga ditakutkan akan berimbas pada masyarakat. Dan Expos akan kembali lagi selepas yang satu ini.